Oke, hai teman-teman Kalau teman-teman mengklik video ini Berarti teman-teman pengen tau caranya Buat edit seperti ini Oke, langsung aja ke videonya Sekarang Oke, langkah pertama yang harus teman-teman Lakukan adalah teman-teman login Ke prefire kalian Lalu teman-teman Screenshot Kendaraan yang teman-teman punya Kalau disini RP Mengscreenshot kendaraan Mobil monster Setelah itu teman-teman Perkuat gambarnya menggunakan aplikasi Remini agar mudah menyeleksi Mobil dengan backgroundnya Untuk mempersingkat video Tutorial menggunakan aplikasi Remini RP Taro di kolom Deskripsi Setelah di enhance menggunakan aplikasi Remini Teman-teman langsung masuk Ke aplikasi Peace Art Setelah itu teman-teman Klik tanda plus di bagian bawah tengah Lalu slide ke bawah Dan Lihat semua di pencarian foto gratis Teman-teman cari foto yang pas Untuk background teman-teman yang akan nanti dipakai Untuk kendaraan yang akan teman-teman edit RP pilih background yang ini Lalu teman-teman masuk ke tambah foto Dan masukkan hasil screenshot barusan Setelah ditambahkan teman-teman seleksi bagian backgroundnya Dengan cara menggunakan fitur buang Yang ada di bagian bawah Untuk bagian ini akan memakan waktu yang cukup lama Dan paling lama di antara tutorial yang lainnya RP sarankan menggunakan kuas terlebih dahulu Untuk menyeleksi semua bagian kendaraannya Seperti ini Jika sudah teman-teman klik tanda mata di atas Hingga terbuka Matanya Nah Di bagian ini teman-teman tinggal membersihkan bagian-bagian kecilnya aja Dari sisa-sisa background yang tertinggal Dan disini teman-teman butuh kesabaran dan ketekunan Untuk membersihkannya Oh iya Kalau teman-teman salah menghapus bagian tertentu Teman-teman bisa mengunfaatkan fitur undo Atau Lawan dari penghapus Yaitu kuas Jika penghapus bisa menghapus bagian yang diseleksi Sedangkan kuas itu bisa digunakan sebagai Mengembalikan bagian yang terhapus Seperti itu guys Karena akan memakan waktu yang lama Untuk menyeleksi bagian ini Makanya akan RP Persingkat saja dengan mempercepat videonya Jika telah selesai Jangan lupa untuk Mengecek kembali Dengan menggunakan Fitur mata di bagian atas Oke setelah itu teman-teman masuk ke fitur efek Lalu ke warna Dengan menggeser ke kanan Lalu Pilih penggantian Nah disini teman-teman bisa mengganti warna dari kendaraannya Dengan sesuka teman-teman guys Cara untuk mengganti warnanya itu adalah teman-teman pilih salah satu warna Di bagian mobilnya Seperti ini Maka warna yang dipilih akan diganti Sesuai dengan yang udah teman-teman atur Oke jika telah selesai Melakukan pemilihan warna Teman-teman bisa menekan Tanda centang sebelah atas kanan Oke sekarang adalah mengatur Si mobil monster ini Agar sesuai dengan backgroundnya Oke RP akan memposisikannya Seperti ini Yap Oke agar terlihat lebih real Disini RP akan membuat bayangan dari mobilnya Dengan cara yaitu menduplikat mobilnya Menjadi dua Nah buat yang ada di depan Teman-teman taruh aja dulu di atas Tanpa mengubah ukurannya Nah sekarang kita akan mengatur Agar si mobil yang kedua ini Menjadi warna hitam Kita masuk ke sesuaikan Oke Teman-teman atur kecerahan ke pojok kiri Untuk kontras ke pojok kanan Saturasi ke pojok kiri Lalu sorotan ke pojok kanan Dan bayangan ke pojok kiri Oke Seperti itu guys Jadi Warna mobilnya akan jadi warna hitam guys Jika sudah teman-teman Tekan centang Oh iya Sebelum diatur opasitasnya Teman-teman Potong dulu gambarnya Hapus dulu seperti ini Hanya diambil bagian Bannya aja ya Seperti ini guys ya Oke Kita atur dulu Untuk bayangannya sekitar 60 ya Dan kita turunkan Gambar mobil yang ada di atas tadi guys Seperti itu Nah Sudah mantep nih Kita rapikan sedikit Bayangan di sebelah kanannya Jika sudah Tekan tanda centang atas kanan Oke Selanjutnya kita akan menambahkan Rumput untuk menutupi sedikit Bannya ya Yang ada di atas Rumputan itu Caranya teman-teman masuk ke Stiker Lalu teman-teman Lakukan pencarian Grass Seperti itu guys Dan nanti akan muncul Banyak pilihan Rumput yang gratis Buat teman-teman pakai Untuk melengkapi gambar Teman-teman guys Nah Banyak banget nih Dan ini free ya Teman-teman gak perlu berbayar Untuk Menggunakan Fitur ini RP akan memilih Rumput yang ini Lalu kita Setting dulu Agar Rumputnya ini bisa Bisa menyesuaikan Dengan backgroundnya Oke Buat teman-teman yang ingin Menggunakan cara yang sama Dan dengan rumput yang sama Settingannya akan RP taruh Di pojok kiri Nah Untuk penggunaan maksimal Dari stiker ini Hanya maksimal 10 aja guys ya Jadi kalau lebih Itu kita gak akan bisa Tapi untuk Penggunaan kali ini Hanya membutuhkan Sekitar 3-4-5 aja Jadi Masih bisa guys Oke Kita sesuaikan dulu Disini Setelah yang kiri Kita tutupin lagi Bagian ban yang sebelah kanannya Teman-teman Teman-teman atur Serapih mungkin Jika sudah memasang Rumputnya Sekarang kita akan Memulai untuk Merapikan bagian Rumput ini Oke Kita akan Menggunakan penghapus Untuk merapikannya guys Usahakan jangan Terlalu tebal Tujuannya Tujuannya hanya untuk Membuat rumput Di sebelah depan Ban mobilnya Seperti itu guys Lakukan hal yang sama Pada semua rumput Yang udah teman-teman Pasang Di kedua bagian Ban mobilnya Oke Oke jika telah selesai Kita akan Masuk Ke tahap berikutnya Sekaligus Tahap yang terakhir Dari bagian Pengeditan ini guys Oke Teman-teman Masuk ke Bagian efek Lalu masuk Ke magis Dan teman-teman Pilih Midnight Midnight ya Yang disini Dan gambarnya Akan menyatu Seperti ini guys Untuk jumlahnya Di 50 aja guys Nah ini dia Tampilan akhirnya Gimana guys Keren kan Jika telah selesai Jangan lupa Untuk menyimpan Gambarnya guys Dengan menekan Tanda panah Ke bawah Di atas Ini Oke Mungkin sekian Dari RP Jangan lupa Tinggalkan Like Comment Dan subscribe Di kolom komentar Oke Dan Bye